Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama saya Bobi Handayani Kali ini saya akan membahas tentang Masalah insentif kartu prakerja Yang mana Udah dari Gelombang 1, 2, dan 3 Belum ada juga pencairan Insentif prakerja Sudah dipastikan dana insentif Cair pekan ini Sebagai informasi Bukan hanya menghentikan pembayaran insentif Minta pun untuk sementara Belum membuka pendaptaran program Kartu prakerja Untuk Gelombang 4 Karena Komisi Pembelatan Korupsi KPK Menyurati Menteri Koordinator Fereconomian Meminta pendaptaran kartu prakerja Gelombang 4 dihentikan sementara waktu KPK pun menuntut dilakukan evaluasi pada program sebelumnya Serta dilakukan pembenahan Sekarang ini pihak manajemen pelaksana sudah meminta persetujuan kepada Menteri Menko Perekombinan Air Langga Artarto Guna mencairkan insentif pada peserta yang sudah menyelesaikan pelatihan Oleh sebab demikian Pencairan ini tak perlu lagi menunggu Perifikasi badan pengawas Keuangan dan pembangunan Dalam kurung BPKP Oke teman-teman Super close channel saya Bermanfaat bagi teman-teman Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh